Halo, selamat datang kembali di channel youtube Indoprogrammer. Nah, di video kali ini kita akan membahas konten ataupun materi terkait replikasi database MySQL. Nah, di sebelumnya itu yang sudah pernah kita bahas di konten adalah bagaimana replikasinya dengan model master to slave. Nah, sekarang kita akan coba selanjutnya adalah bagaimana replikasi menggunakan master to master. Jadi, kalau di konten sebelumnya terkait model master to slave, distribusinya kan hanya data yang berasal dari master didistribusikan ke slave untuk bisa dipergunakan. Nah, sekarang kita mau bagaimana kalau modelnya terdapat master dengan master yang bisa saling mendistribusikan. Ataupun ada yang bilang modelnya ini master or slave to master or slave. Jadi, satu PC ataupun satu server database MySQL bisa berperan menjadi dua bagian. Bisa menjadi master, bisa juga menjadi slave. Nah, efeknya apa? Apa keuntungannya? Jadi, masing-masing PC atau masing-masing database di laptop atau di PC yang berbeda bisa saling mendistribusikan data. Kalau model master to slave kan hanya bisa master yang mendistribusikan ke slave. Sedangkan slave tidak bisa mendistribusikan data ke dalam master. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi, yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana kalau distribusinya adalah atau model distribusinya adalah master to master. Nah, yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah saya disable dulu firewall saya. Ya kan? Nah, di sini firewallnya saya matiin dulu. Saya disable dulu seperti ini. Saya turn off. Supaya nanti aman untuk komunikasi atau transfer data. Gitu ya. Lalu, ini di laptop pertama saya. Sudah saya turn off firewallnya. Lalu, saya menggunakan virtual VMware atau virtual PC atau virtual box. Untuk berperan sebagai device selanjutnya. Ya, di sini nanti akan saya gunakan VMware ini untuk mempermudah saya membuat tutorialnya. Nah, gitu ya. Jadi, di sini juga di PC kedua yang menggunakan Windows 7. Nanti akan kita... Saya akan matikan juga di sini firewallnya. Di sini, Windows firewall. Nah, ini sudah mati ya. Oke. Maka, selanjutnya. Mungkin di kemarin di bagian master, karena ada yang kita config di bagian my.i ini. Ini di sini ya. Nah, di sini kita kemarin sudah konfigurasi, karena di konten sebelumnya laptop saya yang di Windows 11 ini berfungsi sebagai master, maka dua perintah ini sudah saya tambahkan, ya kan. Lock bin sama dengan MySQL bin, dan juga sinkron bin locknya sama dengan satu. Ini sudah. Ya kan. Nah, ini juga akan kita gunakan konfigurasi yang sama, kita akan gunakan ke Windows 7 yang saya akan rubah juga menjadi master juga, ya kan. Dua peran nanti dia bisa menjadi master, bisa menjadi slave. Nah, ini juga yang di Windows 11 saya juga bisa berperan sebagai master, bisa juga berperan sebagai slave, gitu ya. Nah, kalau di Windows 11 yang awalnya saya gunakan master, tidak ada yang perlu kita konfigurasi ulang, yang awalnya sudah saya tentukan sebagai master, ini tidak saya konfigurasi lagi, ini saya close aja. Saya perlu konfigurasi kemarin sesuai materi saya, di konten saya itu kan, Windows 7 saya ini saya gunakan sebagai slave, kan. Maka ini saya akan melakukan lagi konfigurasi agar Windows 7 saya bisa sebagai master lagi. Maka saya buka config, lalu buka my.i ini, saya cari lagi, yang kemarin di slave, hanya kita ganti server ID-nya saja, kan. Dua. Nah, di sini kita aktifkan lagi konfigurasi masternya di dalam slave saya di Windows 7. Ini saya aktifkan, gini. Ya kan. Lalu saya tuliskan lagi scnc, sesuai dengan yang ada di notepad saya tadi di Windows 11. Saya lihat aja di sini, ya. Biar gampang, saya copy paste aja yang sebelumnya itu. Duh. Di sini. Kok terhapus ya? Oh ini, ini ya. Ini yang lama, ini kan. Ini saya ambil, ya. scnc binlog, ataupun kalau saya buka ulang lagi, di sini. .my.i ini. Ini ya, ini saya copy aja, ataupun saya ketik ulang, buka scnc underscore binlog sama dengan 1. Di sini scnc underscore binlog sama dengan 1. Sudah. Sudah. untuk server ID-nya tetap saja di ID 2. Jangan sampai ada server ID yang sama. Nanti nggak akan bisa terhubung, ya. Ini kalau sudah di save, di close saja. Ya, jangan lupa di save, di ctrl S. Lalu saya start, kedua-dua sum pb-nya di Windows 7 dan juga di Windows 11 saya. Saya start. Lalu saya mau coba dulu cek IP saya di Windows 7 ini dengan mengetikkan IP config, ya kan? Karena saya butuhkan IP-nya ini, kan? Oke. Nah, ini IP-nya. 11.129. Karena ini dia dianggap local area network, ya. Karena terhubung ke Windows 11 saya. Lalu kalau di Windows 11 saya itu, dia bukan local area network. Saya jalan ke command prompt, IP, config. Nah, di sini dia menggunakan ini, ethernet adapter VMware network adapter VMnet 8. ini IP saya. Oke ya, ini sudah saya start. Ini sudah boleh di close untuk ngecek IP-nya. Kalau mau saya ping, juga sudah pasti berhasil, ya. Lalu saya masuk ke command prompt untuk ke database-nya, ya. Lalu saya masuk ke sini, ke mysql. bin. Lalu saya tuliskan di sini, command prompt cmd. Lalu saya masuk ke mysql. Minu root. Sudah. Oke, kita sudah masuk ke mysql di Windows 7. Sebelumnya saya ada buat user baru. Mungkin saya hapus saja. Saya cek saja dulu di sini. User replikasi yang sebelumnya. Saya cek saja di sini. User, host from mysql user. Nah, saya hapus saja dulu ini, ya. Di sini saya drop saja dulu. Nanti siapa tahu bentrok IP-nya, ya. Oke, drop user. Nama usernya user 2. add 192.168.11.1 Eh, titik koma. Oke, sudah. Dan di sini juga sudah, di Windows 11-nya juga saya buka dulu command prompt-nya. Sam. Maaf. mysql data, eh, bukan data, sorry. Bin di sini cmd. Saya masuk mysql minu root. Oh, iya, belum saya start, ya. Eh, sudah. Oh, tidak ada titik koma. Sorry. Lalu saya coba lihat. Sepertinya juga kemarin ada. Saya hapus saja dulu. Select user, host from mysql user. Nah, ini saya hapus saja dulu. Ya. Drop user user 1 add 192.168.11.129 Oke, ya. Jadi, saya hapus saja dulu tadi. Nah, tadi kalau kita perhatikan. Oh, iya, saya close pula tadi, ya. Saya cek saja lagi IP config-nya. IP config dari jaringan saya yang di Windows 11, ini IP saya. Lalu yang di Windows 7, saya buka lagi ulang saja comment prompt. Comment prompt seperti ini. Saya tuliskan IP config. Ini IP Windows 7-nya. Saya akan pertama-tama buat user baru di Windows 11 untuk Windows 7-nya melalui IP ini, kan. IP-nya ini. Oke, berarti di sini. Saya kembali ke mysql yang di sini nih. Oke, di sini saya tuliskan grand replication slave on bintang titik bintang. Saya buat gitu saja. Itu saya buatnya nama usernya si Windows 7 itu user 2. Add. Lalu IP-nya 192.168. Titik berapa tadi? Kita lihat. Kalau lupa, silakan di-lihat saja. Titik 11.129. Maka di sini titik 11.129. Coba dipastikan lagi. Nah, sudah. Oke. Identified by user 2. Saya buat saja gitu misalnya. Oke, langsung saya show master status. Nah, berada di file dan position yang sudah ada. Lalu di Windows 7-nya juga saya buatkan user barunya untuk di mysql-nya ini. Ya, saya buat user baru lagi. Jadi, kalau sebelumnya itu materi konten kita sebelumnya itu kan si slave itu langsung menjalankan perintah change master kan. Ya, sesuai perintah yang di sebelumnya. Tapi di sini kita nanti dulu. Kita buat dulu user untuk si Windows 11 saya gitu ya. Maka di sini saya buat lagi. Grand Replication slave on bintang titik bintang to saya buat lagi yang namanya user-nya user 1 add 192.168.11. Kita lihat tadi IP-nya Windows 11 saya itu di VM net 8 11.1 maka di sini 11.1 identified by saya buat aja juga user 1 jadi nanti kedua-dua sistem operasi saya baik itu Windows dan juga Windows 11 dan juga Windows 7 akan melakukan Grandmaster change ya change master-nya bukan Grandmaster, sorry change master host-nya nah jadi pertama mungkin yang saya lakukan adalah change master-nya di Windows 7 dulu tadi usernya itu ini kan user 2 kan oke maka saya pindah ke Windows 7 dulu maka di sini saya tuliskan Grand atau sulit change master to master host underscore host IP dari ini saya Windows 11 saya IP-nya tadi ini kan ya kan 192 168 titik 11 titik 1 oke lalu master user apa tadi kita buat untuk si IP 129 ini kan user 2 dan password user 2 maka saya kembali lagi ke ini virtualnya di sini user huruf kecil semua ya user 2 lalu master password disini user 2 juga sesuai passwordnya tadi kan lalu master log file disini ditulis my scale garis hubung bin titik berapa disini 0 nya 4 kali baru 13 oke maka disini 1 2 3 4 14 14 ya oh 13 sorry lalu koma master log post positionnya adalah 678 maka disini saya tuliskan 678 oh iya saya stop dulu ya harusnya ya oke gak apa-apalah mungkin saya ulang aja lagi saya stop slave aja dulu harusnya siapa tau ada slave yang sedang jalan saya stop slave lalu saya ulang lagi dari awal nah seperti ini ini juga ini juga ini juga dan ini lalu tinggal start slave oke lalu show slave status backslash g titik koma kita lihat could not find first log when reading data from binary could not find first log file binary oke kita coba lihat disini 1x192.11 coba kita cek lagi nah jika ada error dengan kode 12.36 berarti windows 11 saya masih ada permasalahan di file dan positionnya ya maka saya buat aja perintah flash log supaya dibersihkan lagi log log dari mysql nya oke kurang s ya log baru show master status nah kita diarahkan ke file baru lagi ya maka disini kita setting ulang lagi kita stop slave dulu seperti ini oke usernya tetap filenya di 14 tadi ya lalu positionnya postnya itu di 385 oke position 385 oke lalu start slave baru kita coba show master status oke disini kalau kita perhatikan kalau di bagian slave IO statenya sudah muncul pesan waiting for master to send event berarti sekarang windows 7 saya sudah terhubung dengan windows 11 sekarang kebalikannya windows 11 saya akan saya hubungkan ke windows 7 ini sesuai dengan usernya ini ya kan usernya tadi user 1 oke maka disini saya langsung buat lagi grand eh bukan grand eee ceng master to master host lalu ipnya si windows 7 tadi kalau kita lihat tadi disini 11.129 maka disini 192 168 titik 11 titik 129 kalau lupa kalau memastikan boleh dicek lagi 129 oke sudah lalu master underscore user disini berarti nama usernya boleh dicek lagi kalau lupa disini nama usernya adalah user 1 maka disini saya buat user 1 lalu master password user 1 juga ya lalu master log file nah disini belum kita buat ya disini belum saya buat tadi show master statusnya maka disini saya tuliskan aja lagi di bawah sini show master status agar bisa terhubungkan disini my scale bin 00002674 ya maka disini saya tuliskan my scale garis hubung bin titik kosongnya 5 kali lalu 2 coba kita perhatikan bener gak 2 oke 674 posisinya ma master log post 674 kita pastikan lagi 674 oke ini saya belum saya stop ya oke berarti saya harus stop dulu tadi stop slave lalu saya ulang lagi dari awal ini saya panggil ulang aja semua perintahnya tadi oke lalu start slave lalu show slave status backslash g nah kita lihat kalau sudah nah sudah waiting for master to send event jadi masing-masing sudah saling menunggu untuk mengirimkan sebuah informasi informasi yang dimaksud adalah database ya kalau saya cek disini show databases saya akan buat database baru misalnya saya buat yang namanya create database replikasi seperti ini ya maka kalau saya show ulang maka saya sekarang sudah punya database replikasi kalau saya show ulang juga disini show databases maka database replikasi tadi sudah kita dapatkan ini dia ya misalnya saya use replikasi nah lalu coba saya show tables nah disini masih belum ada tables kalau saya juga disini use replikasi kalau saya show tables masih belum ada sekarang tadi kan database itu diciptakan oleh windows 11 saya mau sekarang selanjutnya tabelnya misalnya saya akan buat tabel baru di dalam database replikasi ini tabel misalnya tabel apa ya yang simple aja yaudah boleh lah menyimpan data mahasiswa yang simple kan saya akan tugaskan si windows 7 nya kalau kita pakai model master to slave itu tidak bisa karena slave itu hanya bisa menggunakan data yang didistribusikan oleh master nah sekarang saya mau coba windows 7 saya yang dulunya sebagai master slave sebelumnya saya sudah gunakan ini sebagai master juga saya akan tugaskan di database replikasi dia akan buat tabel baru misalnya saya buat create table mahasiswa lalu field nya apa saja saya buat aja seperti ini kan pertama name varchar misalnya saya buat panjangnya varchar nya 9 sebentar 9 dan merupakan primary key ya kan lalu saya buat field nama varchar 100 lalu kalau perlu jenis kelamin boleh saya buat aja gender varchar 10 lalu sudah titik koma oke kalau saya show tables sekarang sekarang saya punya tabel mahasiswa di windows 7 saya coba cek lagi disini show tables nah saya dapatkan juga tabel dari mahasiswa tabel mahasiswa tadi kan di create oleh windows 7 saya yang sudah perannya sebagai master ataupun sebagai slave jadi dia bisa saling mendistribusikan ya nah ini kelebihannya mau saya insert pun data ke dalam tabel ini misalnya describe mahasiswa sesuai dengan field nya nah ini kan saya insert saya insert dari windows 11 ya insert into mahasiswa values saya masukkan npm nya ya kan nimpi 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 52 00 01 misalnya saya buat namanya seperti ini lalu jenis kelaminnya kan perm tuan nah ini sudah masuk kalau saya select select bintang from mahasiswa nah datanya sudah masuk karena tadi dari windows 11 saya coba cek di windows 7 apakah masuk datanya select bintang from mahasiswa nah masuk juga begitu juga nanti kalau misalnya saya mau edit bisa aja update mahasiswa saya mau update namanya set nama sama dengan utami s misalnya where nim sama dengan 222 berapa itu 52 00 01 ya kan titik koma nah kalau saya select ulang maka sekarang namanya sudah utami s kalau saya cek ulang juga disini di windows 11 maka namanya juga sudah utami s kalau mau saya hapus juga pasti bisa saya delete dari sini delete from mahasiswa where name sama dengan 222 52 00 01 oke saya select datanya sudah kosong saya cek di windows 7 juga sudah kosong jadi sekarang dua database yang di dalam komputer atau laptop yang berbeda dengan sistem operasi windows 10 dan windows 7 sudah bisa saling melakukan distribusi ya kan bisa mengirimkan ke slave dan juga si master ataupun tadi seperti saya bilang master bisa bertugas juga sebagai slave ya kan ataupun slave juga bisa bertugas sebagai master jadi artinya distribusinya sudah sempurna nih ya jadi bisa saling melakukan rotasi data ataupun pertukaran data ya kan apapun yang terjadi di salah satu pengguna replikasinya ataupun distribusinya maka di semua user ataupun di semua database yang menggunakan replikasi yang sama maka akan mengalami perubahan juga ya begitu ya jadi ini yang bisa saya berikan dulu terkait model master to master agar bisa saling mendistribusikan data boleh nanti kalian ikutin perlahan-lahan bisa diputar ulang lagi videonya agar bisa mempermudah dalam pemahamannya nanti kita akan bahas lagi terkait aktivitas-aktivitas apa lagi yang bisa kita lakukan di dalam melakukan distribusi data ya jadi itu saja yang bisa saya berikan dulu terkait replikasi dengan model master to master silahkan tunggu materi atau konten-konten berikutnya terima kasih selamat menikmati